Intro Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al-Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldi. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai beledak rakitan hingga ranjau jenis claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qasam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldi. Al-Qasam meletakkan tiga bom antipersonel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dasyat dan mengenai target suasaran. Menurut Brigade Al-Qasam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Pasukan Israel terlibat perang sengi dengan Hamas di wilayah Khamnionis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan enam tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kebunan ini disampaikan oleh Brigade Al-Qasam melalui unggahan di telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam pentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Hanionis dan Beth Lahya. Penembak J2 Al-Qasam juga membunuh enam tentara dan meledakan sebuah rumah yang diberikada. Satu diantaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril. Yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qasam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat yang bersantai di Barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, selesai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qasam menyerang kota selatan Israel. Dikutip daritas, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Bir Siva di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan masal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah Komando Mohamadif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Odara Hadzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qasam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Tentatan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur Kota Majin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin-105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qasam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qasam meletakkan tiga bom antipersonel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dasyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qasam, Rajau Darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Pasukan Hamas merilis sebuah video di titik-titik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qasam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan Yang Hajor. Setelahnya, mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yassin 105. Mereka melihat tiga tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qasam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya dua tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap dua perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sorsan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sorsan Alemnyu Emanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang tercur payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, tiga anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Geriatkan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain dua tentara yang tewas, para jurid lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Israel masuk dalam cebakan pejuang perlawanan Palestina saat mencoba memasuki tepi barat pada Kamis 7 Desember pagi. Dimana para pejuang itu memasang ranjau saat bulldozer Israel mencoba memasuki Tulkarem. Imbas hal itu menjadikan kendaraan militer Israel itu pun meledak tak bersisa. Dari video yang beredar, terlihat kendaraan Israel beriring-iringan memasuki Tulkarem. Namun, saat memasuki kota tersebut, bulldozer itu pun justru meledak. Ledakan itu lantas membuat kendaraan lain berhenti seketika. Bahkan suara ledakan bisa terdengar dengan jelas. Dikutip dari Al-Mayadin, selain Tulkarem, pejuang Palestina juga menyerang Israel di kem pengungsi Norsams. Brigade Martir Al-Aqsa Brigade Tulkarem mengungkapkan bahwa para pejuangnya menargetkan dua tentara Israel di lingkungan Al-Matar di kem Tulkarem. Pada saat yang sama, pejuang perlawanan Palestina meledakkan alat beledak di dekat bulldozer militer Israel ketika menyerpuk kota Tulkarem. Diketahui bahwa serangan itu merupakan serangan kedua di kem Norsams sejak dimulanya agresi pada 7 Oktober lalu. Selama serangan pertama, kem tersebut mengalami kerusakan parah pada infrastrukturnya. Tentara Israel menceritakan kisahnya saat berperang melawan Hamas di Gaza. Mereka mengungkapkan kondisinya saat terluka karena serangan Hamas tersebut. Dikutip dari Ynet, Aaron Bruce, satu di antara tentara IDF, mengaku sempat terlibat pertempuran sungi di Gaza. Ia mengaku dirinya terkena peluru penembak citu yang mengenai kaki kanannya. Aaron sampai harus merangkak untuk menyelamatkan diri sejauh 20 meter ke sebuah gedung. Sementara itu, Eitan Tesler, tentara IDF lain juga menceritakan kisahnya menghadapi serigapan Hamas. Pada tanggal 1 November, ia memulai pertempuran di Bethana. Eitan mengaku sampai menerobos ke wilayah tersebut, namun diserang oleh Hamas menggunakan RPG. Hamas menembaki pasukan IDF hingga membuat Eitan mendapati luka karena pecahan peluru. Eitan menyadari ada dua pecahan peluru di paru-parunya yang membuat tubuhnya terjatuh seketika karena pendarahan di dalam tubuh hingga hilang kesadaran. Meski begitu, Eitan merasa bahwa para medis memindahkan tubuhnya dan ia merasa berparing di pasir. Ia merasa bahwa situasi sangat kacau seperti neraka. Setelah situasi stabil, para medis langsung melakukan operasi bedah hingga membuat darahnya berjajaran. Eitan pun dievakuasi menggunakan tandu dan dibawa ke rumah sakit Soroka untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.